Koalisi besar yang didukung Jokowi terus jadi sorotan sejumlah pimpinan partai politik, sejumlah parpol, non-parlemen pun ikut tertarik untuk bergabung. Sementara PDI Perjuangan tak serta merta menyatakan akan bergabung. Sejumlah syarat diajukan, salah satunya adalah capres harus dari kader PDIP. Apakah koalisi besar akan berdiri tanpa PDIP atau justru sebaliknya menjadi lawan di pemilu nanti? Kita akan membincangkannya bersama dengan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosyade, Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Suyono, dan analis politik dari CSIS, Arya Fernandes. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, jadi kalau untuk syarat PDIP gabung adalah tiket untuk calon presiden. Setuju nggak nih dari Gerindra? Jadi begini. Pertama, kami Gerindra bersama PKB sudah memiliki koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Nusiraya. Kita tetangani piangam kerjasamanya 13 Agustus tahun 2022, di mana dalam piangam kerjasama itu calon presiden dan wakil presiden akan diputuskan oleh Pak Prabu bersama-sama dengan Kusma. Nah, lalu ada pertemuan di Dewan Pimpinan Pusat Depan ya kemarin, hari minggu lalu. Ada wacana untuk dilakukan koalisi besar, di mana Koalisi Kebangkitan Nusiraya akan bergabung bersama Koalisi Indonesia. Bersama ya, KIB ya. Dan juga kita membuka diri dengan partai lain, termasuk dengan PD Perjuangan. Nah, tentu kalau nanti akan ada penggabungan koalisi, misalnya KIR bergabung dengan KIB. Selama ini di KIR, Pak Prabu dan Kusma Emen akan memutuskan. Kalau nanti KIB bergabung, tentu akan ada Pak Erlangga, Pak Zulhas, dan Pak Mardiano ikut bersama-sama dengan Pak Prabu dan Kusma Emen memutuskan. Nah, seandainya nanti kalaupun PDI Perjuangan bergabung dalam Koalisi Besar ini, tentu Pak Prabu, Pak Gus Muhaimin, Pak Zulhas, Pak Erlangga, dan juga Pak Mardiano bersama-sama dengan Ibu Mega untuk memutuskan siapa calon presidennya. Jadi, begitu mekanismenya kalau bergabung. Tapi tentu, sekali lagi, meskipun kita punya frekuensi yang sama, sama-sama menjadi partai pemerintah bersama-sama mengamankan Pak Jokowi di parumen, tentu untuk memastikan koalisi ini bisa terbentuk, butuh komunikasi yang intens, butuh pertemuan-pertemuan lanjutan. Dan insya Allah, pertemuan-pertemuan lanjutkan, itu akan dilakukan. Termasuk kita akan bertemu dengan Bapak Nusirwan yang terhormat ini, senior kita ini, PDIP. Tentu Pak Prabu akan bertemu dengan Ibu Mega. Tapi tentu, sekali lagi, butuh komunikasi yang intens. Contoh, saya sampaikan, hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Rindo. Tangan dulu di sana, Pak Andre. Oke, saya bertanya ke Mas Arya nih. Mas Arya, mungkin nggak sih PDIP ini akan bergabung ke Koalisi Besar? Baik, terima kasih ya. Saya kira begini, Koalisi Besar ini kan salah satu milestone baru dalam proses pembentukan koalisi kita. Karena di dua koalisi sebelumnya, baik KIB maupun KIR, sejak 6 bulan terakhir, relatif tidak ada progres yang signifikan, terutama tergait nominasi kandidat dan mekanisme dalam penentuan capres. Nah, jadi saya kira Koalisi Besar ini bisa jadi salah satu semacam titik temu ya, di antara partai-partai yang bersepakat untuk mendorong satu koalisi yang lebih besar. Karena kalau kita hitung dari sisi kalkulasi di DPR, ini mewakili hampir 50% kursi di DPR ya, minus PDI Perjuangan. Pertanyaannya apakah PDIP akan bergabung atau tidak? Saya kira untuk saat ini saya melihat PDIP sangat disiplin dalam menentukan, dalam merespon setiap manuver-manuver politik dan tidak terpancing juga oleh manuver-manuver politik yang ada ya. Dan PDIP saya kira juga menunggu betul apa yang akan disampaikan Bu Mega dalam pidato pada 1 Juni mendatang. Dan saya kira, ke depan saya kira dengan konstelasi yang sekarang mulai berubah, tentu juga PDIP akan mempertimbangkan atau merancang sejumlah skenario-skenario. Termasuk dengan ikut gabung Koalisi Besar dengan syarat capres. Ya, saya kira itu syarat mutlak yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Karena kalau kita dengar pidato Bu Mega pada peringatan 50 tahun PDI Perjuangan, beliau menegaskan betul bahwa capres itu harus berasal dari kader partai. Nah, tentu saya kira kalau kita lihat perilaku politik PDIP selama ini, saya kira PDIP cukup konsisten dengan apa yang telah diucapkan, apalagi itu diucapkan langsung oleh Bu Mega. Oke, saya tanyakan ke PDIP langsung. Pak Nusirwan, ini PDIP serius nggak sih untuk gabung ke Koalisi Besar? Syaratnya nggak main-main. Capres harus dari PDIP. Pertanyaannya serius apa nggak? Memangnya sudah bergabung? Atau ada penggabungan? Kan belum. Calon presiden aja belum diomongin kok. Nanti maksudnya belum diomongin, belum disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Itu kan framing yang dibuat oleh Mbak sama teman-teman ini. Kan begitu. Kalau pekara nanti pemerintahan itu akan bersama-sama yang disebut dengan koalisi, pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sudah membuktikan itu. Saat ini sudah bersama-sama. Jadi tidak mungkin nanti kita juga hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi itu yang disebut dengan koalisi. Itu sudah terbuktikan sampai saat ini. Karena di pemerintahan saat ini kan tidak hanya PDIP perjuangan saja, atau yang mengusungnya saja, tapi juga ada partai yang lain. Pak Andre itu sekarang di kabinet ada Pak Prabowo, kan begitu. Dan itu kan itu yang disebut tadi, yang berkumpul itu dinarasikan sebagai koalisi besar. Kan sebetulnya itu adalah partai-partai yang berada di pemerintahan saat ini. Kan begitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mau serius apa enggak loh? Memangnya sudah ada apa toh? Kalau sudah ada ini apa namanya, mau bertumbuh baru pertanyaannya serius apa enggak. Kan begitu. Tapi kan syaratnya sudah diomongin. Yang mengomongin bagaimana? Syaratnya dari Capres, PDIP, kalau misalnya bergabung. Loh, kan itu kalau syarat itu kan tidak ada kaitannya dengan koalisi tuh. Jadi sejak awal dahulu pada saat acara-acara partai, ibu sudah mengatakan bahwa calon presiden itu adalah dari kader partai, kan begitu. Itu tidak ada korelasinya dengan koalisi, kan begitu. Nah tadi waktu pertanyaan yang pertama makanya tidak nyambung. Apakah serius apa enggak? Nah kalau orang berkawan itu baru berkawan baru ditanyain serius apa enggak. Ini belum ada apa-apa kok, enggak jadi. Tapi kalau soal ketemu, soal berjumpa, kita ketemu, saya ketemu dengan Pak Andri, kemudian kapan-kapan nanti lagi dengan siapa yang lain. Tapi Pak Irwan, kalau menakar-nakar ini dari kejauhan, kira-kira apa sih pembentukan dari koalisi besar yang didukung oleh Pak Jokowi ini? Pak Irwan? Loh, ya apakah Pak Jokowi menyebut ini adalah sebuah pembentukan koalisi besar? Sepertinya tidak. Kalau kita mendengarkan penjelasannya Pak Jokowi kemarin itu, bahwa ini ada ingin berkumpul, yang satunya minta restu untuk maju, ya saya setujui, kan begitu katanya beliau, ya itu kan haknya partai, kan begitu. Beliau mengatakan, coba kita ulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak tercelmin sedikit pun bahwa itu kehadiran itu adalah dalam rangka untuk pembentukan koalisi. Saya kok tidak melihat itu. Saya tanyakan itu ke Bang Andre. Bang Andre, tujuan dari koalisi besar ini yang dibentuk apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini. Kan untuk membangun bangsa negara ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Nah, untuk itu kemarin ada lima partai yang bertemu dan masing-masing sebenarnya sudah punya koalisi. Nah, lalu ada harapan di mana karena semangat kebersamaan, semangat utang royong, dan apalagi kita punya pengalaman yang sama, sama-sama dalam pemerintah Pak Jokowi, ada keinginan untuk membangun koalisi yang lebih besar. Menggabungkan koalisi kebangkitan Indonesia Rakyat dan juga koalisi KIB. Tentu juga harapannya dengan BDI Perjuangan. Nah, tapi sekali lagi, kan butuh komunikasi yang intens. Nah, tapi kalau misalnya mau ajak PDIP, sebaiknya gimana? Dari Partai Green, dari Bang Andre, PDIP yang mengajak duluan, atau dari koalisi besar yang ngajak PDIP? Nanti akan tentu, akan ada pertemuan-pertemuan, akan ada komunikasi intens. Komunikasi itu kan ada dua hal. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang panggung, ada yang terliput di media, ada yang tidak terliput di media. Ya, yang jelas, komunikasi intens, insya Allah akan dilakukan. Contoh, saya sampaikan. Partai Green, setelah pertemuan di hari minggu yang lalu, di DPP PAN, terus melakukan komunikasi yang intens dengan partai-partai yang lain. Oke, kemarin Pak Prabu menerima Pak Haritanu. Hari ini, baru saat selesai, Pak Prabu menerima PBB. Lalu, insya Allah, besok kita akan bertemu dengan PAN. Dan itu akan dilanjutkan terus-menerus, dan juga akan ada pertemuan-pertemuan intens antara tim partai-partai yang lain. Nah, itu akan kita lakukan. Termasuk nantinya, informasi pimpinan partai-partai kita akan bersilaturahim bertemu dengan Ibu Melwati juga. Karena kita punya semangat gotong-goyong. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama. Itu yang penting. Apalagi Pak Prabu dan Pak Jokowi sudah mampu membangun semangat rekonsidasi yang menciptakan persatuan Indonesia. Modal persatuan Indonesia ini sangat besar. Sehingga Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi, dan mampu menghadapi krisis yang menandat dunia. Gitu loh. Dan ini ingin dilanjutkan semangat persatuan seperti itu. Dengan kita bersama-sama bergotong-goyong membangun bangsa Indonesia. Apalagi kita punya frekuensi yang sama, sama-sama ingin melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Dengan kehadiran dari Pak Jokowi beberapa kali di Koalisi Besar, terakhir juga di Silaturahmi, di PAN begitu, Mas Arya. Ini apakah merupakan dukungan dari Pak Jokowi? Ya, saya kira Pak Jokowi ini jadi salah satu jangkar di balik koalisi ini, dan memang punya kontribusi besar dalam menyatukan kepentingan-kepentingan partai politik yang berbeda. Tapi saya melihat koalisi besar ini kan memang sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengatasi problem-problem koalisi yang terjadi baik di KIB maupun di KIR. Problem koalisi itu misalnya, pertama tidak ada progres yang signifikan dalam satu tahun terakhir, baik di KIB maupun di KIWR. Yang kedua juga tidak ada mekanisme yang disepakati soal cara menentukan capres. Dan yang ketiga siapa capres dan capresnya. Nah, kerumitan-kerumitan koalisi itulah yang membuat partai-partai yang berada di koalisi besar ini bisa bertemu. Nah, tapi tentu koalisi besar ini tentu juga punya dua kemungkinan. Apakah dia akan berhasil atau dia akan tidak berhasil? Atau layu sebelum berkembang? Terdapat juga sejumlah kerentanan-kerentanan yang terjadi. Misalnya kerentanan yang pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana kalau ada pengaruh eksternal yang terjadi. Pengaruh eksternal itu misalnya adalah ada manuver yang dilakukan oleh PD Perjuangan untuk misalnya melakukan komunikasi dengan salah satu atau dua partai di anggota koalisi tersebut. Nah, koalisi itu juga pasti akan berantakan. Karena kalau kita lihat dalam koalisi KIB dan KIR yang seolah-olah itu sudah koalisi yang final, tapi akhirnya dengan adanya koalisi besar ini juga menunjukkan koalisi-koalisi sebelumnya juga rentan gagal. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah sejauh mana Pak Jokowi bisa memastikan agar kerentanan-kerentanan itu bisa diatasi dan Pak Jokowi bisa menjadi perekat dan jangkar yang mempertemukan banyak kepentingan di lima partai ini. Oke, baik saya akan ajakan ke PDIP sendiri. PDIP, Pak Irwan, kalau tadi nampaknya Gerindra ini juga sangat welcome kalau misalnya PDIP mau bergabung dengan berkomunikasi. Nah, nanti bentuk komunikasinya ini apakah PDIP yang akan mendekat ke koalisi besar atau koalisi besar yang harus mendekat ke PDIP? Ya, kalau menjawab itu nanti dinamika proses akan memberikan ruangnya tersendiri. Hanya saja tampaknya ada tidak cukup siap untuk menghadapi berbagai situasi. Seperti tadi yang diungkap oleh Mas Arya, bahwa tampaknya selama ini belum juga muncul progres ya, tidak ada progres. Kalau kami, saya pribadi melihat itu adanya ketidakyakinan di dalam koalisi yang selama ini sudah terbentuk. ketidakyakinannya itu begini maksud saya. Kalau memang itu secara kuantitatif angka kuota itu sudah memenuhi persyaratan, tentunya sebetulnya tidak terlalu rumit lagi, Mas Arya. Tidak terlalu mengalami kesulitan dari sisi persyaratan untuk segera menetapkan. Jadi, sebetulnya bahasa rumit itu sebenarnya tidak perlu lagi karena kan selama ini selalu mengalami kesulitan dari sisi pemenuhan kuota. Jadi, kalau apalagi yang sudah besar, yang sudah terbentuk kuat, ya umumkan saja. Jadi, kenapa mesti harus tunggu-menunggu, nunggu apa lagi? Kan begitu. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya juga cukup yang atas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini tadi kan ada ungkapan, saya tidak melihat adanya kesulitan begitu kan, kesulitan di dalam menentukan. Ini ada sebuah sinyal yang tampaknya bahwa beliau siap untuk tidak pada posisi yang diharapkan. Tadi, saya membacanya demikian, sehingga terkesan tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, biasa-biasa saja. Kami sudah tangkap. Terima kasih, Pak Nusiruan. Terima kasih, Bang Andri Rosyada. Terima kasih, Mas Arya. Sudah berbagi informasi di Kopos Petang. Saya selalu, kita ketemu lagi. Terima kasih, Bang Andri.